Intro Sahabat rohan yang dikasihi Tuhan Sebelum kita memasuki renungan harian ini Marilah kita berdoa, kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Amin Renungan kita pada hari ini Diambil dari kitab Ayub pasal 28 ayat 24 Demikian firman Tuhan Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit Demikian firman Tuhan Kita mengambil tema dari renungan yang singkat ini Bahwa Tuhan itu maha tahu Dan dia maha melihat Sahabat rohan yang dikasihi Yesus Kristus Ayub 28 Diberikan judul Manusia Tidak Dapat Menemukan Hikmat Karolina Sandelberg Adalah seorang penulis himne berkebangsaan Swedia Karolin dilahirkan di lingkungan keluarga hamba Tuhan Sejak muda ia dan ayahnya Jonas Sandel Aktif terlibat dalam pelayanan Suatu hari sebuah tragedi menimpanya Ia dan sang ayah seorang pendeta luteran Menyeberangi danau Fatern Dengan menggunakan kapal Tiba-tiba kapal tersebut berguncang dengan sangat keras Dan melemparkan ayahnya dari dek kapal Tepat di depan mata Sandel Sang ayah tidak dapat tertolong Dan akhirnya meninggal Sahabat rohan yang dikasihi Yesus Kristus Peristiwa ini tentu sangat mengguncang siapapun Apabila itu terjadi bagi kita Dalam perjalanan hidupnya Karolin mengalami berbagai kejadian pahit Yang membentuk imannya Dan suatu hari ia mengalami kecelakaan lain Yang membuatnya tidak dapat melihat lagi dengan baik Sebagai anak seorang hamba Tuhan Sandel telah dibekali pengalaman Serta pengetahuan spiritualitas yang tinggi Pengalaman yang dialaminya mengubahnya Dan juga dengan perspektif hidupnya yang berbeda Ia merespon dengan menuliskan sebuah puisi Dan himne rohani sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan Ia dijuluki sebagai Fanny Crosby dari Swedia Ia menulis lebih dari 600 lagu atau himne Yang telah menyentuh hati jutaan manusia di seluruh dunia Sejak kematian ayahnya Sandel dikenal dengan himne yang merefleksikan imannya Seperti anak kecil dalam juru selamat Dan tenang tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya Himne yang sangat terkenal itu Diberikan judul asli Blood and Tach Dalam kidung jemaat kekuatan serta penghiburan Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku Tiap hari aku dibimbingnya Tiap jam dihibur hatiku Dan sesuai dengan hikmat Tuhan Ku diberikan apa yang perlu Suka dan derita bergantian Memperkuat imanku Tiap hari Tuhan besertaku Diberi rahmatnya tiap jam Diangkatnya bila aku jatuh Dihalaunya musuhku kejam Yang namanya Raja yang maha kuasa Bapak yang kekal dan abadi Mengimbangi duka dengan suka Dan menghibur yang sedih Indah sekali lagu ini Dan telah menguatkan jutaan orang Yang terjatuh dalam penderitaan yang sangat berat Sahabat rohan yang dikasih Yesus Kristus Kita tahu kisah hidup Ayub Juga penuh dengan penderitaan Dinamika kehidupannya merupakan sejarah Yang mengungkapkan keteladanan Bagi kehidupan iman Kristen Hingga pada saat ini Di dalam penderitaannya yang sangat pahit Ayub tidak pernah mengutuk Allah Atau marah kepada Allah Dan dia tidak pernah bermaksud Meninggalkan Allah Justru imannya semakin kokoh Dan semakin mencintai Tuhan Lalu pertanyaannya adalah Apakah Allah selalu mengizinkan penderitaan Dialami oleh orang-orang yang mencintainya Sahabat rohan yang dikasih Yesus Kristus Banyak sekali penderitaan Memang disebabkan oleh dosa Atau kesalahan manusia Namun tidak berarti bahwa semua penderitaan Pasti akibat dari dosa Dalam kasus Ayub Allah sama sekali tidak memberikan alasan Atas penderitaan Ayub Satu-satunya hal yang diketahui adalah Bahwa Allah memiliki hikmat Untuk mengizinkan penderitaan terjadi kepada seseorang Manusia tidak akan mampu menyelami rancangan Dan pikiran Allah yang sempurna Di balik penderitaan anak-anaknya Namun apa hasil dan buah dari penderitaan Ayub Penderitaan itu memberikan makna yang tidak ternilai Sesuai kesempurnaan dari hikmat Allah Melalui penderitaannya Ayub semakin mengenal Lebih dalam siapakah sesungguhnya Allah Yang dipercayainya itu Keberadaan Allah ternyata tidak pernah jauh dari Ayub Setiap penderitaan yang dialami Ayub Tuhan tahu Dia melihat dan juga mendengarkan geluh kesahnya Sahabat rohani yang dikasih Yesus Kristus Pesan daripada renungan ini kepada kita Kisah Ayub adalah satu peringatan Akan ketidakmampuan Daya pikir kita yang terbatas Menembus masalah penderitaan Kitab Ayub tampil sebagai kesaksian sepanjang zaman Bahwa ada sesuatu tempat yang hampa dalam hati manusia Yang hanya dapat diisi oleh Allah Ayub percaya bahwa penderitaan harus dihadapi dengan kerendahan hati Dan memahami bahwa segala yang terjadi adalah atas sepengetahuan Tuhan Pergumulan dan penderitaan membuat kita menyadari Bahwa kita bukan pengendali dari dunia ini Dengan apapun yang kita punya kita tidak bisa mengendalikannya Dengan penderitaan Tuhan ingin mengeluarkan sampah dari pikiran dan perasaan kita Dengan penderitaan Ia ingin membongkar tipu daya iblis Yang selama ini tersimpan rapi di dalam diri kita Sekalipun kita dikatakan orang saleh Takut akan Tuhan Dan menjauhi kejahatan seperti akhir Pengenalan akan rencana Tuhan adalah kunci kedewasaan kita dalam menghadapi penderitaan Sebab Tuhan bukan tidak menjawab dan tidak mendengarkan doa kita Tetapi ia menunggu sampai kita berada pada titik kesadaran penuh akan kebesaran dan kasihnya Dia Allah yang maha tahu dan maha melihat Jangan gentar Dimanapun kita dan apapun yang kita lakukan Tuhan tahu semuanya Tuhan memberkati kita Amin Sampai jumpa